Meski diguyur hujan, upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional 2 Mei 2024 di pelataran kantor Gubernur Sultra berlangsung hikmat. Upacara ini dihadiri seluruh pelajar SMA, SMK, dan SLB sesultra dan guru-guru serta para OPD dan Forkopimda. Sekretaris Daerah Sultra Asrun Lio mewakili PJ Gubernur Sultra bertindak sebagai Inspektur Upacara mengatakan melalui peringatan Hard Dignas pemerintah terus mendorong program Merdeka Belajar dapat terus berjalan lancar. Lewat kurikulum Merdeka Belajar melahirkan inovasi-inovasi dalam pembelajaran guna mencerdaskan anak bangsa. Di samping itu mendukung pendidikan di Sultra pemerintah terus memenuhi sarana dan prasarana yang ada di setiap sekolah agar proses belajar mengajar nyaman dan lancar. Pemerintah memikirkan bagaimana proses belajar-pengajar bisa terus berjalan. Oleh karena itu banyak melahirkan inovasi-inovasi dalam pembelajaran dan kemudian begitu pula dengan kurikulum. Kurikulum kita adalah kurikulum Merdeka di mana kurikulum Merdeka Belajar ini memberikan kelulusan kepada siswa, kepada mahasiswa, kepada guru, kepada dosen untuk melaksanakan pembelajarannya sesuai dengan tujuan dari pendidikan, mencerdaskan anak bangsa. Untuk bisa melaksanakan kurikulum atau kurikulum itu bisa terlaksana dengan baik, maka harus didukung oleh sarana-sarana pembelajaran. Sarana pembelajaran itu termasuk gedung, termasuk alat praga, alat lab, dan ini yang harus dipenuhi untuk bisa melaksanakan atau menjalankan kurikulum ini. Oleh karena itu semua yang menjadi pendukung dari pelaksanaan for business tadi, itu harus berjalan dan terpenuhi agar pendidikan kita bisa lebih baik lagi. Insya Allah lah tahun depan, kita tahun ini kita mulai untuk bagaimana siswa-siswa kita menjadi jauh lebih berprestasi, guru-guru kita jauh lebih bermutu, dan sarana-sarana-prasarana yang lain juga, khususnya penunjang, apakah gedung, apakah laboratorium, apakah perpustakaan, terpenuhi dengan baik. Dan ini juga adalah instruksi dari Pak Bapak Gubernur, bahwa semuanya harus terpenuhi dengan baik, karena itu pendidikan adalah menjadi kebutuhan dasar. Itu kita programkan sekurang lebih 5.000 siswa. 5.000 siswa seluruh kabupaten kota, kita memberikan kepada anak-anak kita yang kurang beruntung, kurang mampu, benar-benar manfaat, kita berikan itu. Makanya itu semua adalah data dari semua sekolah, semua dari keterangan kurang mampu dari semua RT, RW, semua terpenuhi dengan baik, dan kita serahkan semua ke sekolah untuk mengusulkan kepada kita, dan termasuk juga adalah beasiswa berprestasi, ada yang berprestasi secara akademik, dan juga berprestasi di non-akademik. Apakah itu olahraga, apakah itu kesenian, semua juga kita harus berikan, kita berikan apresiasi. Sebanyak 2.024 siswa dari berbagai SMA-SMK di Sultra menampilkan tarian kolosal yang merupakan hasil dari penerapan kurikulum Merdeka P5 pada puncak peringatan Hardik Nas ini. Pemerintah juga memberikan bantuan beasiswa penerima manfaat kepada 5.000 pelajar di Sultra dengan nominal 1 juta rupiah persiswa. Dari Kendari Tim Liputan Sultra TV melaporkan.